Dalam tabrakan beruntun di Semarang, Jawa Tengah, sementara di Tuban, Jawa Timur, seorang pengendara motor menabrak gundukan tanah di jalan, lalu terjatuh dan tewas terlindas truk. Anggota prosek Tuban Kota mengangkat jenazah seorang perempuan pengendara motor yang tewas terlindas truk di jalur nasional Pantura Tuban, Surabaya, Kamis Pagi. Kecelakaan ini bermula ketika korban terjatuh dari sepeda motornya akibat menabrak tumpukan tanah di jalan. Sopir truk mengatakan, korban sebelumnya melaju kencang di sisi kiri truk dan setelah terjatuh, korban terlindas roda bagian belakang truk. Polisi kemudian meminta warga untuk menyingkirkan gundukan tanah dari badan jalan. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan. Sopir truk dan kendaraannya ditahan di Mapol, Restuban. Di Semarang, Jawa Tengah, 4 orang tewas akibat tabrakan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan di turunan Sigar Bencah, Pembalang, Kamis Siang. Berdasarkan olah TKP, polisi menyatakan insiden ini dipicu sebuah truk pengangkut air yang remnya blong. Truk lantas tidak terkendali dan menghantam 4 sepeda motor dan 3 mobil. Tiga korban tewas adalah pengendara sepeda motor, suami istri dan anak mereka yang masih balita. Sedangkan 5 korban yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Sopir truk sudah ditahan polisi. Tabrakan antara truk, mobil, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Sumedang, Wado, di kawasan Cipadung, Kecamatan Situraja, Sumedang, Kamis Siang. Empat orang terluka. Satu di antaranya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Menurut sopir truk, insiden ini berawal saat kendaraannya bertabrakan dengan minibus yang datang dari arah berlawanan. Minibus sebelumnya sempat oleng. Truk kemudian terbalik dan menimpa sepeda motor. Proses pemindahan kendaraan dari lokasi sempat mengakibatkan kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia